Jenderal Bidum Abdul Rahman sedang berduka. Seniornya pergi untuk selama-lamanya. Senior Jenderal Bidum yang dimaksud adalah Ledjen Purnawirawan Kuntara. Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat periode tahun 1992-1994. Mengutip akun resmi penerangan Kostrat di Instagram. Ledjen TNI Purnawirawan Kuntara meninggal dunia pada hari Sabtu. Tanggal 21 Agustus 2021 di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat RSPAD, Gatot Subroto. Karena sakit, Jenderal Barat Merah yang pernah jadi Pangkostrat ini tutup usia pada pukul 6.10 waktu Indonesia Barat. Pada hari itu juga setelah disemayamkan di Markas Kopasus Cijantung. Jenazah Jenderal Kuntara dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Almarhum Ledjen Kuntara dimakamkan dengan prosesi upacara militer. Bertindak selaku inspektur upacara pemakaman adalah Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat dan Pustrat Ledjen TNI Teguh Arief Indrat Moko. Untuk menghormati kepergian seniornya, Pangkostrat, Ledjen TNI Dudung Abdurrahman hadir langsung di upacara pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Plaggen TNI Purnawirawan Kuntara adalah Pangkostrat ke-18. Ia jadi Pangkostrat sejak tanggal 29 Juli tahun 1992 sampai dengan tanggal 22 September tahun 1994. Ledjen Kuntara jadi Pangkostrat menggantikan Jenderal Wismoyo Arismunandar. Kawan satu angkatannya di Akademi Militer Nasional atau AKMIL. Ia, Ledjen Kuntara dan Jenderal Wismoyo sama-sama alumni AMN tahun 1963. Kuntara dan Jenderal Wismoyo juga sama-sama prajurit didikan Kopassus. Keduanya, juga pernah jadi dungeon Kopassus. Jenderal Wismoyo sendiri sudah terlebih dahulu menghadap Tuhan. Mantan kepala staff TNI Angkatan Darat ini meninggal pada tanggal 28 Januari tahun 2021. Selain dengan Jenderal Wismoyo, Ledjen Kuntara juga satu angkatan dengan Ledjen Sintong Panjaitan. Kuntara sendiri jadi dungeon Kopassus menggantikan Ledjen Sintong Panjaitan. Kawan satu angkatannya di AMN. Kini, Ledjen Sintong yang masih hidup. Sebelum jadi dungeon Kopassus, Ledjen Kuntara sempat jadi wa dungeon Kopassus yang dijabatnya dari tahun 1983 sampai dengan 1987. Sementara posisi dungeon Kopassus dipegang Ledjen Kuntara dari tahun 1988 sampai dengan 1992. Setelah itu dipromosikan jadi Panglima Kostrat pada tahun 1992. Ia jadi Pangkostrat sampai tahun 1994. Sejumlah Jenderal Kopassus hadir langsung di Kalibata melepas kepergiannya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tampak hadir, Ledjen Purnawirawan Sintong Panjaitan. Kawan satu angkatannya di AMN. Hadir pula, Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar yang juga mantan dungeon Kopassus. Mantan dungeon Kopassus lainnya yang turut hadir di pemakaman. Adalah Ledjen TNI Purnawirawan Tarut. Ledjen TNI Purnawirawan Syahrir MS dan Najjen TNI Purnawirawan Wismu Bawatanaya yang kini menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Banjeng Kopassus saat ini, Najjen TNI Muhammad Hasan juga tampak hadir melepas kepergian seniornya itu. Selamat Jalan Jenderal, Dharma Baktimu kepada negara akan terus kami kenang. Terima kasih telah menonton!